Intro Halo Sobat Youtube Gai Kanaan Jumpa lagi dalam Saat Taduh Bareng Yuk Di hari Sabtu ini Tanggal 23 Januari 2021 Saatnya kita hari ini mengambil tema Tuhan Menonton Jalanmu Yang terambil dalam bilangan Pasal 9 ya guys Nah FYE ini teman-teman Ada 2 bagian besar pada Bilangan pasal 9 loh Ayat 1-14 Isinya mengenai ketetapan Ketetapan perayaan pascah Nah ayat 15-23 Itu mengenai Tiang awan memimpin perjalanan Israel Kita akan membahas Bagian tentang tiang awan ya guys Oke Kita sudah mengetahui ya teman-teman Bahwa tiang awan pada siang hari Yang tampak itu seperti Tiang api pada malam hari Ingat ya Tiang awan itu ada di siang hari Dan tiang api itu ada di malam hari Nah itu sebagai tanda pemeliharaan Perlindungan dan bimbingan Ilahi bagi orang Israel Di Padang Gurun Tapi guys Walaupun ada tentunan dari Allah Kreasi dan inisiatif dari manusia itu Tetap juga diperlukan Bukankah Tuhan itu telah menganugerahkan Hati yang bijaksana Makanya talenta yang telah Tuhan berikan itu Haruslah kita daya gunakan Oke guys Nah kita akan baca bilangan 9 Ayat 15-23 ya Kemah Tuhan berbunyi demikian Awan yang bercahaya Pada hari kemah Tuhan dipasang Awan datang menutupi kemah itu Pada waktu malam Awan itu kelihatan seperti api Tiap-tiap kali awan itu naik Umat Israel menggulung kemah Lalu berangkat Dimana saja awan itu turun Di tempat itulah mereka memasang kemah Dengan perintah Tuhan Umat itu menggulung kemah Dan dengan perintahnya juga Mereka memasang kemah Selama awan itu berada di atas kemah Tuhan Mereka tetap tinggal di tempat itu Jika awan itu lama berada di atas kemah Tuhan Mereka taat kepada Tuhan Dan tidak berpindah Ada kalanya awan itu berada di atas kemah Tuhan Selama beberapa hari saja Bagaimanapun hanya perintah Tuhan Yang menentukan sama ada Mereka tinggal di satu tempat Ataupun berpindah Ada kalanya awan itu berada di atas kemah Tuhan Hanya dari petang sampai pagi Dan mereka berangkat sebaik saja awan itu naik Bila-bila saja awan itu naik Mereka berangkat Jika awan itu berada di atas kemah Tuhan Selama dua hari, satu bulan, satu tahun Atau lebih lama daripada itu Selama itulah mereka tinggal di tempat itu Tapi apabila awan itu naik Mereka berangkat Mereka tinggal di satu tempat Dan berpindah ke tempat lain Menurut perintah Tuhan yang disampaikannya Melalui Nusa Guys, kita baca lagi yuk ayat ke-16 Demikianlah selalu terjadi Awan itu menutupi kemah Dan pada waktu malam kelihatan seperti api Lalu, apa sih maknanya bagi bangsa Israel pada waktu itu Dan juga bagi kita dong sekarang ini Nah, dalam kisah ini nyata benar teman-teman Bahwa bangsa Israel harus berangkat Atau menetap sesuai dengan tanda adikodrati itu Kita bisa lihat di ayat 17-19 Tiang awan dan tiang api menjadi kompas Dalam perjalanan bangsa itu menuju tanah perjanjian Allah menjadi penuntun untuk tujuan yang telah Allah tetapkan Nah, tiang awan itu juga menjadi penerang langkah mereka Apa sih yang harus dilakukan bangsa Israel Dengan semua tuntunan itu? Tentunya, mereka harus tetap peka Untuk bisa merasakan tuntunan Allah Bangsa Israel juga harus berhikmat Agar mengerti apa yang menjadi gendat Allah Nah, jika kehadiran Allah dalam kehidupan umatnya Menjadi penerang langkah mereka menuju tanah perjanjian Hal yang sama tetap berlaku Dalam kehidupan orang percaya masa kini Bagi saya, bagi kamu, dan bagi kita semua Ia akan menuntun setiap orang percaya dengan firmannya Namun guys, disini dibutuhkan kepekaan Akan kehadiran Allah dalam hidup kita Sehingga kita tidak menyimpang dari rencananya Tuhan akan meluruskan jalan dari semua orang yang melakui dia Nah, ini juga yang diungkapkan juga loh Oleh Amsal 3 ayat 5-6 Dimana isinya sebagai berikut Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Guys, kita itu sadar Bahwa kita gak bisa berjalan sendiri di dunia yang gelap ini Maka kita harus mengarahkan mata kita Untuk tertuju hanya pada satu Yaitu Allah Nah guys, janji Allah untuk menuntun bangsa Israel Yaitu umat pilihannya Masih berlaku bagi orang percaya masa kini Kita harus ingat ya Tuhan akan menuntun kita dengan firman dan rohnya Dan ia akan meluruskan jalan semua orang yang mengakui dia Tuhan memberkati Halo teman-teman, itu tadi saat aduk kita hari ini Nah teman-teman, dalam saat aduk kita hari ini Kita belajar salah satu ayat, yaitu Amsal 3, ayat 5-6 Yang berbunyi Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Nah teman-teman, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari Kita sadar ya teman-teman Bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri Kita perlu untuk bersandar kepada Tuhan Kita perlu untuk belajar Mendengar suara Tuhan Dan merasakan hadiran Tuhan di dalam kehidupan kita Sehingga Hari demi hari kita bisa melewati bersama dengan tuntunan Tuhan Teman-teman, untuk menutup saat aduk kita hari ini Yuk kita sama-sama berdoa Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan Atas penyertaanmu hari lepas hari Kami percaya Tuhan Kami tidak bisa berjalan sendiri Kami butuh pertolonganmu di dalam kehidupan kami Tuntun kami, pimpin kami ya Tuhan Ajar kami untuk kami selalu belajar Mendengar suaramu Tuhan Selalu merasakan kehadiranmu di dalam kehidupan kami Sehingga hari lepas hari Setiap musim di dalam kehidupan kami Kami boleh melewatinya bersama dengan engkau Tuhan, terima kasih Ini doa kami Di dalam namamu Kami berdoa dan berjalan syukur Haleluya, amin Teman-teman, ayo bagikan materi saat aduk hari ini Ke teman-teman yang lain Supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat Besok kita juga akan ada Ibadah online di Youtubenya GKI Kanaan So, pastikan teman-teman Kalian jangan lupa ibadah ya Nah teman-teman, nanti malam kita juga akan ada Zoom Fellowship bareng Nanti link-nya teman-teman bisa lihat Di grup WA maupun grup lain kalian See you teman-teman Have a blessed weekend Tuhan Yesus berkati Dulu Ibadah Persekutuan Retret Kunjungan luar gereja Berayaan hood Ngumpul-ngumpul Selalu kita lakuin secara langsung Kita bisa ketemu teman Tertawa bersama Bercanda Apa aja Dengan tatap muka Kita Sudah terlalu biasa Dengan keadaan seperti itu Tapi Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak Tahun 2020 semua berubah Ketika virus corona mulai masuk ke Indonesia Menjebar ke seluruh daerah hingga tak terkendali Berita corona bermunculan setiap harinya Dan memaksa kita untuk beraktifitas dari rumah Mengadari belajar Bekerja Hingga beribadah Kita tidak bisa bertemu secara langsung Kita semua dipaksa untuk beradaptasi dan mengusahakan diri untuk beribadah secara online Melakukan persekutuan secara online Zoom fellowship Podcast Kuasa Kelompok tumbuh bersama Semua kita lakuin secara online Akhirnya Sudah hampir satu tahun kita online Mulai terbiasa dengan gaya baru Ibadah baru Dan suasana baru Tapi Apakah kita terpikir untuk membangun tubuh Kristus dengan media virtual ini? Untuk membangun tubuh Kristus dalam segala kondisi yang kita sedang hadapi? Kenapa gini amat ya hidup gua? Kayak Ada aja masalahnya Masalah yang ini baru kelar Eh udah muncul lagi masalah yang baru Apa coba gak kelar-kelar? Eh gimana ya? Hidup kita kok begini amat? Apa ini jalan-jalan asap? Apa ini teguran dari Tuhan? Roma 8 et 28 Kita tahu sekarang Bahwa Allah terus bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Itulah sebabnya Masalah yang kita hadapi Pasti ada Tuhan yang bekerja Supaya apa? Rencana Allah di dalam hidup kita Bisa tergenapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!